selamat pagi Pada hari ini Pak Bambang tidak bisa menjelaskan secara mid karena Jumat ini akan ada rapat mulai pukul 10 Oleh sebab itu cermati dan pelajari materi yang Pak Bambang sediakan dalam bentuk video Kita akan membahas pertidaksamaan Kita mulai dari nomor 1 Pada nomor 1 diketahui A pangkat 3 plus 3AB kuadrat lebih besar dari 3A kuadrat B plus B pangkat 3 Bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi di persamaan pertidaksamaan di mana salah satu sisinya 0 Kita tuliskan A pangkat 3 plus 3AB kuadrat dikurangi 3A kuadrat B plus B pangkat 3 lebih besar dari 0 Baik, kita sederhanakan bentuk Bentuk dengan degradasi dengan degradasi pangkat dari A yaitu mulai dari A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3 Bentuk ini tidak lain tidak bukan adalah dari A min B pangkat 3 Ingat, pangkat 3 Ingat, pangkatnya ganjil A min B pangkat 3 positif berarti A min B juga positif Jika A min B positif berarti A-nya lebih besar dari B Sehingga jawaban yang tepat adalah DO Bagaimana? Mudah bukan? Oke, saya lanjutkan untuk soal yang nomor 2 Jika A lebih kecil dari X lebih kecil dari B dan Y lebih besar dari A tapi lebih kecil dari B Dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai X dan Y paling besar B, paling kecil A Dari pilihan jawaban kita diminta untuk menentukan X min Y Oke, nilai X min Y di sini akan ada 4 kemungkinan Yang pertama X-nya maksimum, Y-nya maksimum X maksimum berarti X min Y sama dengan B dikurangi B sama dengan 0 Yang kedua, X min Y di mana X dan Y-nya minimum yaitu X sama dengan A Y-nya juga sama dengan A sehingga hasilnya juga 0 Yang berikutnya adalah X min Y di mana Y-nya maksimum berarti B Y-nya minimum dikurangi A Karena B lebih besar dari A maka ini bernilai positif Oke X min Y juga dapat diraih ketika X-nya minimum Y-nya maksimum atau, nah disini negatif Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari X min Y itu terletak di antara kisaran yang paling kecil adalah yang ini A min B yang paling besar adalah B min A sehingga jawabannya adalah C Bagaimana? Mudah bukan? Oke Baik, akan saya lanjutkan ke soal berikutnya Nomor 3 Pertidaksamaan 2X min 3 lebih kecil dari 5X plus 6 lebih kecil dari X plus 10 Untuk kasus ini kita dapat melakukan 2 tahap ini tahap pertama tahap keduanya adalah yang ini Oke Kita mulai dari tahap pertama Dimana 2X min 3 lebih kecil dari 5X plus 6 Ya Karena disini 2X angkanya lebih kecil daripada 5X kita tukar dulu aja 5X plus 6 lebih besar dari 2X min 3 Oke 5X min 2X lebih besar dari negatif 3 dikurangi 6 3X lebih besar dari negatif 9 berarti X-nya lebih besar dari negatif 3 Oke Sehingga Sehingga jika digambarkan di sini negatif 3 lebih besar berarti ke arah kanan Ini adalah daerah penyelesaiannya Kita lanjutkan pada Langkah yang kedua Langkah yang kedua yaitu 5X plus 6 lebih kecil dari X plus 10 Nah disini sudah sesuai jadi tidak perlu kita tukar lagi 5X min X lebih kecil dari 10 dikurang 6 4X lebih kecil dari 4 Sehingga kita peroleh X lebih kecil dari 1 Sehingga kalau kita gambar Maka ini adalah daerah hasil Karena antara langkah 1 dan 2 itu dihubungkan dengan tanda hubungan maka kita iriskan Sehingga kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah Disini ada min 3 Disini ada 1 Perhatikan Dari kasus pertama adalah lebih besar daripada min 3 Oke Dari kasus kedua kita peroleh lebih kecil dari 1 Nah Disini kita bisa ketahui bahwa daerah hasilnya adalah yang ini Yang bisa kita tuliskan negatif 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 Sehingga jawabannya adalah B Baik kita lanjutkan ke soal nomor 4 Pada soal nomor 4 nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X pangkat 4 minus 10 X kuadrat plus 9 lebih kecil sama dengan 0 Untuk memudahkan kita melihat permasalahan disini saya coba memisalkan Y nya sama dengan X kuadrat Kalau Y sama dengan X kuadrat otomatis lebih besar sama dengan 0 Y kuadrat tentunya akan sama dengan X pangkat 4 sehingga pertidaksamanya menjadi Y kuadrat minus 10 Y plus 9 lebih kecil sama dengan 0 Oke kita lanjutkan ketika pertidaksamaannya adalah Y kuadrat minus 10 Y plus 9 maka kita cari harga 0 terlebih dahulu dimana Y kuadrat minus 10 Y plus 9 sama dengan 0 kita faktorkan Y minus 1 Y minus 9 ketika Y min 1 dikalikan Y min 9 sama dengan 0 berarti kemungkinannya Y sama dengan 1 atau Y nya sama dengan 9 Oke dari pertidaksamaan yang pertama yang yang kedua yaitu Y kuadrat minus 10 Y plus 9 Y kuadrat minus 10 Y plus 9 lebih kecil sama dengan 0 maka kita bisa buat garis bilangan dimana Y sama dengan 1 dan 9 Oke karena koeficien Y kuadrat positif kalau lebih kecil berarti terletak diantara pembuat mal nya Nah disini muncul pertidaksamaan baru yaitu 1 lebih kecil sama dengan karena ini ada sama dengannya Y lebih kecil sama dengan 9 atau kita bisa juga menulis X lebih kecil sama dengan X kuadrat lebih kecil sama dengan 9 dari sini kita bisa membagi menjadi 2 kasus kasus pertama kasus kedua oke ketika X kuadrat lebih besar sama dengan 1 maka X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1 begitu juga ketika X kuadrat mohon maaf untuk kasus kedua warna biru untuk X kuadrat lebih kecil sama dengan 9 maka penyelesaiannya karena lebih kecil berarti terletak diantaranya min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 nah dari 2 penyelesaian ini mari kita iriskan perhatikan baik-baik disini ada negatif 3 negatif 1 ada 1 ada 3 dari yang pertama lebih kecil dari negatif 1 ini atau lebih besar dari 1 ini dari kasus yang pertama sedangkan dari kasus yang kedua kita peroleh oke perhatikan baik-baik disini yang diarsir dua warna merah dan biru adalah negatif 3 lebih kecil dari X ini sama dengannya oke ada sama dengannya semua lebih kecil sama dengan negatif 1 ya atau 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 oke berarti jawabannya yang mana jawabannya adalah yang 2 oke bagaimana sudah cukup jelas ya nah untuk yang nomor 5 saya minta bantuan papan tulis karena ruang space kurang baik pada soal nomor 5 pertidaksamaan yang kita miliki adalah X pangkat 4 dikalikan 2 X kuadrat min 2 X plus 2 oke kita cek di soal apakah benar 2 X kuadrat min 2 X plus 2 oke lebih besar lebih besar dari X pangkat 4 dikalikan X kuadrat plus X mudah-mudahan soalnya sudah benar kita cek oke sudah benar ya yuk kita selesaikan oke bentuk ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 4 dikalikan 2 X kuadrat min 2 X plus 2 dikurangi X pangkat 4 dikalikan X kuadrat plus X lebih besar dari 0 oke disini ada X pangkat 4 disini ada X pangkat 4 dengan sifat distributif berarti X pangkat 4 kalikan 2 X kuadrat min 2 X plus 2 dikurangi X kuadrat min X lebih besar dari 0 mari kita sederhanakan berarti X pangkat 4 2 X kuadrat dikurangi X kuadrat sehingga X kuadrat min 2 X kurangi X min 3 X plus 2 lebih besar 0 mari kita cari harga 0 X pangkat 4 kalikan X kuadrat min 3 X plus 2 sama dengan 0 oke kita faktorkan berarti X pangkat 4 X min 1 X min 2 sama dengan 0 sehingga pembuat 0 nya adalah X sama dengan 0 karena X pangkat 4 maka ini kasusnya kembar atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 oke mari kita gambar garis bilangannya mulai dari 0 1 2 oke ya baik karena tidak ada sama dengan maka disini lubang semua ya oke oke untuk mengujinya kita ambil X sama dengan min 1 nah ini ada di daerah sini ingat ketika 0 dia kembar apa maksudnya kembar nanti untuk daerah yang bersebelahan dengan tanda kembar ini nanti tandanya sama baik kita mulai masukkan oke min 1 pangkat 4 oke dikalikan min 1 dikurang 1 dikalikan min 1 kurang 2 ya jadi dari persamaannya ini oke kita peroleh bahwa min 1 pangkat 4 1 min 1 kurangi min 1 min 2 min 1 kurangi min 2 min 3 oke hasil kali 1 min 2 kali min 3 sama dengan 6 6 disini positif tandanya plus berarti ini adalah plus plus karena kembar habis itu berganti tanda habis itu berganti tanda kembali oke karena beridak samaannya dia positif maka daerah yang penyelesaiannya adalah yang positif nah untuk penulisan penyelesaiannya ini kita bisa tuliskan hp nya semua himpunan x sedemikian hingga x lebih kecil dari 0 atau 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 2 x anggota real oke atau kita bisa juga menuliskan semua himpunan x sedemikian hingga x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 2 dan x tidak tidak boleh sama dengan 0 dan x anggota bilangan real demikian kita cek di soal kira-kira jawabannya yang mana oh jawabannya yang e ya ini jawabannya yang oke bagaimana mudah bukan oke kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6 ini adalah pertidaksamaan rasional dimana x kuadrat plus 7x plus 10 per x kuadrat min x min 6 lebih kecil sama dengan 0 kita disini nanti akan dibantu dengan harga 0 dan harga tidak 0 harga 0 itu apa x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0 sedangkan harga tidak 0 ht adalah x kuadrat min x min 6 tidak boleh sama dengan 0 oke kita selesaikan hn nya kita faktorkan x plus 2 x plus 5 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 5 untuk ht nya kita faktorkan x min 3 x plus 2 ya tidak boleh sama dengan 0 berarti x tidak boleh sama dengan 3 atau x tidak boleh sama dengan negatif 2 nah disini kita ketemukan ada yang double maka ini statusnya adalah kembar oke baik kita gambar sekarang berdasarkan hn ht nya yang paling kecil adalah negatif 5 negatif 2 sama sama 3 oke x sama dengan 0 ada disini tempatnya kita ujikan 0 kuadrat plus 7 kali 0 ditambah 10 dibagi 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6 hasilnya disini adalah negatif 10 per 6 berarti negatif ya berarti disini negatif positif ingat di 2 ini posisinya kembar oke pembuat 0 nya pembuat tidak 0 min 2 min 3 pembuat 0 nya 5 negatif 5 nah berarti disini negatif disini positif yang dicari adalah negatif nah disini berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua x sedemikian hingga negatif 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari negatif 2 atau negatif 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3 ya x anggota real atau kita bisa juga tulis sebagai x sedemikian hingga negatif 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 3 dan x tidak boleh sama dengan negatif 2 kira-kira jawabannya yang mana jawabannya yang B baik kita lanjutkan ke soal nomor 7 soal nomor 7 3 plus 7 x per x plus 1 lebih kecil sama dengan 2 x oke kita ubah bentuknya terlebih dahulu plus 7 x per x plus 1 dikurangi 2 x kita kalikan x plus 1 per x plus 1 supaya kita bisa menjadikan pertidak samaan rasional lebih kecil sama dengan 0 sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 3 plus 7 x min 2 x kuadrat min 2 x per x plus 1 lebih kecil sama dengan 0 sehingga sederhananya menjadi negatif 2 x kuadrat plus 5 x plus 3 per x plus 1 lebih kecil sama dengan 0 oke kita cari hn ht nya hn nya adalah negatif 2 x kuadrat plus 5 x plus 3 sama dengan 0 untuk ht nya x plus 1 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan negatif 1 kita selesaikan hn nya kita faktorkan 2 x min x 3 1 plus plus oke ya berarti x sama dengan negatif setengah atau x sama dengan 3 oke kita gambar dalam garis bilangan yang paling kecil adalah negatif 1 dimana disini tidak boleh sama dengan negatif setengah boleh sama dengan 3 juga boleh sama dengan oke tinggal kita uji perhatikan x sama dengan 0 ada di daerah sini kita uji dari sini min 2 kali 0 kuadrat plus 5 kali 0 ditambah 3 per 0 ditambah 1 berarti sama dengan 3 positif berarti ini positif negatif negatif positif yang diminta adalah yang negatif nah berarti hp nya himpunan semua x demikian hingga negatif 1 lebih kecil dari x lebih kecil atau sama dengan negatif setengah ya atau x lebih besar sama dengan 3 berarti jawabannya adalah E demikian penjelasan dari pak bambang pembahasan nomor 1 sampai 7 kenapa kok hanya nomor 1 sampai 7 karena pertemuan dengan kelas 12 yang lain kemarin pembahasannya hanya sampai nomor 7 untuk soal yang lain silahkan dicoba sendiri kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa adubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh